Pemirsa pemerintah kota Jambi melakukan terobosan dengan memberikan kewenangan pengolahan sampah ke kecamatan yang saat ini ada dua kecamatan, yaitu kecamatan Tlanaipura dan kecamatan Jambi Selatan yang menjadi play road project. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mengurangi tonasi sampah yang ada di TPA. Pemerintah kota Jambi melalui dinas lingkungan hidup kota Jambi saat ini sedang melakukan terobosan agar sampah di kota Jambi saat ini terus berkurang. Dalam perhitungannya, pada mesin penimbangan, sampah per hari yang dihasilkan oleh masyarakat kota Jambi adalah 432 ton. Kepala dinas lingkungan hidup kota Jambi, Ardi, mengatakan ke depannya Pemkot Jambi tidak akan menambah lagi TPS dan akan bekerjasama langsung antara masyarakat pengolahan sampah dengan TPS 3R ataupun juga TPST, di mana semua sampah akan masuk ke TPST dan pengambilannya langsung ke masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa ini merupakan terobosan dengan memberikan kewenangan pengolahan sampahnya ke kecamatan yang saat ini ada dua kecamatan, yaitu kecamatan Tanepurah dan Jambi Selatan yang menjadi payload project. Sehingga ke depannya sampah-sampah yang ada di TPS itu tidak ada lagi dan sudah diselesaikan di TPS 3R. Dan di sana Pemkot Jambi akan membangun Recycling Center atau TPST, sehingga nanti yang sampai ke TPA tinggal sisa atau residunya saja. Alhamdulillah kalau berdasarkan perhitungan mesin penimbangan yang dimiliki oleh TPA, rata-rata 432 ton per hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan masuk ke TPA. Itu satu sel. Kalau TPS, ke depannya TPS-TPS kita tidak akan nambah, malah kita malah berpikir TPS yang ada di jalur itu sudah tidak ada lagi. Nanti diselesaikan semuanya di tingkat sumber. Jadi kerjasama antara masyarakat pengelola sampah dengan TPS 3R ataupun juga TPST, semua sampahnya masuk situ dulu. Dan pengambilannya langsung ke masyarakat. Nah, itu nanti akan ada pengelola. Sehingga saat ini kita mencoba melakukan terobosan dengan memberikan kewenangan pengelolaan sampahnya ke kecamatan. Jadi ada dua kecamatan, yaitu kecamatan Telanepura dan kecamatan Jambi Selatan sekarang menjadi pilot proyek untuk pengelolaan sampah itu. Sehingga ke depan sampah-sampah yang ada di TPS itu tidak ada lagi. Tetapi sudah diselesaikan sampah itu di TPS 3R maupun di Transpet Repo. Selesai di sana dan atau dengan kita membangun Recycling Center atau TPST, tempat pengelolaan sampah terbatu. Terima kasih telah menonton!